Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman Eman Channel, Rahimahkumullah Selamat pagi, siang, sore, dan malam hari Kali ini saya akan membacakan kisah tentang sosok Robert Crane Yang mulanya muak, mual terhadap Islam Akhirnya menjadi mualaf, masuk Islam Dan membela Islam Robert Dixon Crane alias Farouk Abdul Haq Merupakan mantan penasihat Amerika Serikat Nixon, mantan penasihat Presiden Amerika Serikat Nixon Yang menjadi mualaf dan masuk ke dalam daftar 500 muslim berpengaruh di dunia Artikelnya bisa dilihat di mafazaonline.com Presiden Amerika Serikat Richard Nixon punya penasehat namanya Doktor Robert Crane Dia punya dua titel doktor dari Universitas Harvard Satu di bidang hukum umum dan yang kedua di bidang hukum internasional Dia juga presiden asosiasi hukum internasional Harvard University Universitas paling top di dunia You know? Dia juga menguasai enam bahasa dan pendiri pusat modernisasi Amerika Di masa Presiden Nixon Dia diangkat menjadi penasehat hukum Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Dan Wakil Direktur Utama Keamanan Nasional Suatu hari Presiden Nixon minta Dinas Intelijen Amerika Serikat Untuk mengumpulkan informasi dan menulis laporan tentang Islam Fundamentalis Maka mereka menulis laporan tebal tentang itu Lalu Presiden Nixon meminta Crane membaca laporan itu dan meringkasnya Crane melaksanakan tugasnya sambil menghadiri ceramah-ceramah Dan seminar-seminar tentang Islam untuk memperluas wawasannya Ternyata semua yang dia ketahui tentang Islam Membuat Crane terkejut dan sangat terkesan Robert Dixon Crane alias Farouk Abul Haq Merupakan mantan penasehat Amerika Serikat Mantan penasehat Presiden Amerika Serikat Richard Nixon Yang menjadi mu'alaf dan masuk ke dalam daftar 500 Muslim berpengaruh di dunia Pria kelahiran 1929 itu sebenarnya Telah menduduki jabatan penting di pemerintahan Amerika Serikat Seperti Wakil Direktur Keamanan Amerika Serikat Dan Wakil Direktur Dewan Keamanan sebelum menjadi penasehat Presiden Dia juga seorang akademisi Penulis dan aktivis dengan segudang karyanya Suatu Jumat pada 1980 kan 1980 mengutip IslamMessage.com Crane pernah mendapat misi ke Bahrain Di negara itu Ia bersama sang istri ingin berkunjung Ke salah satu istana tua Sebuah kota Kraton Yang bisa dicapai setelah melalui jalan Semrawut Namun kota itu Pernah menjadi pusat perdagangan pertama Dalam sejarah dunia Naas Crane tersesat Sangat banyak persimpangan jalan disana Saat mulai kehilangan harapan Dan cuaca mulai memanas Ia bertemu salah seorang pria lokal Pria itu lalu mengundang mereka ke rumahnya Dan memberikan jamuan terbaik Sikap ramahnya membuat Crane terkejut Karena baru pertama kali bertemu Muslim yang baik Dalam tanda kutip ya Mereka lalu mengobrol Namun menariknya Pria itu Pria itu tak pernah membicarakan Islam dan menyinggung agama Crane Pembicaraan berpusat pada isu-isu Seperti politik Ekonomi Sosial Dan lain sebagainya Alurnidullah Persiwa itu menyimpan Kesan kesan mendalam Bagi Crane Dia akhirnya tertarik Untuk meneliti Islam Ini menjadi inspirasi sangat langka Sebab Crane Crane dikenal sebagai sosok yang sangat menentang Islam Dalam satu ceramahnya Dia Crane bahkan pernah berkata Saya muak Dengan agama ini Islam Dan saya tidak pernah berpikir Untuk mempelajarinya Agama ini Islam sangat primitif Saya Kata Crane Mengusulkan Nixon Presiden AS waktu itu Kepada Islam Sebagai aliansi Melawan komunisme Dimanfaatkan Bahkan Jika itu muak Itu berguna Untuk melawan komunisme Bagaimana tubuh yang muak Muntah Maka akan Hilang Pusing-pusingnya Akan muaknya Namun Persiwa Bahrain itu Mengubah pandangan Crane Pada 1980 Juga ia menghadiri Sebuah konferensi Di New Hampshire Amerika Serikat Yang diadakan Tokoh-tokoh Muslim Dari seluruh dunia Ia hadir Bukan sekedar Mendengar Tapi juga ingin Belajar Tentang Islam Kepada mereka Syahdan Pada hari pertama Crane mengikuti Acara itu Ia sangat senang Karena Berkesempatan Bertanya Tentang Banyak hal Hari itu Hari Jumat Semua Persetua konferensi Telah berkumpul Untuk Ibadah Jumat Crane Crane sempat Kecewa Karena Berpikir Telah Melewatkan Kesempatan Penting Namun Karena Tidak ingin Menyakiti Perasaan Siapapun Ia memutuskan Untuk tetap Berada di kamar Hingga Akhir Sholat Hingga Akhir Sholat Jumat Jumatan Selesai Ketika Sholat Jumat Dimulai Ia melihat Gerakan Sujud Para Jamaah Dan Ini Mengejutkannya Sholat Itu Diimami Pemimpin Gerakan Islam Sudan Ulema Terkenal Hasan Turabi Keren Bergumam Saya Menyadari Bahwa Dia Hasan Turabi Sedang Bersujud Kepada Tuhannya Kemudian Saya Berpikir Bahwa Orang Yang Bersujud Kepada Allah Ini Sepuluh Kali Lebih Baik Dari Saya Kata Keren Sambil Menjelaskan Momen Itu Dia Merasa Harus Melakukan Sujud Lalu Keren Pun Masuk Islam Pada Saat Itu Sesudah Sujud Pertama Di Jumat Sore Faktanya Tuhan Telah Mengarahkan Saya Ke Islam Pada Usia Lima Tahun Dan Kemudian Pada Usia Dua Pus Satu Tahun Tapi Saya Tidak Tahu Sampai Saya Bertemu Dengan Pria Bahrain Yang Mengatakan Kepada Saya Bahwa Ada Orang Lain Yang Melihat Hal-hal Yang Ditunjukkan Kepada Saya Juga Dan Bahwa Saya Sedang Menyembah Allah Saya Telah Memahaminya Pada Usia Lima Puluh Katanya Singkat Cerita Dia Kemudian Masuk Islam Dan Memilih Nama Baru Yaitu Faruk Abdul Haq Nama Yang Berbaga Membeda Antara Yang Hak Dan Yang Batil Hamba Dari Yang Maha Benar Dia Menceritakan Sebab Masuk Islam Sebagai Seorang Ahli Hukum Kisah Ini Sangat Berkesan Dia Sebagai Seorang Ahli Hukum Saya Mendapatkan Semua Hukum Yang Saya Pelajari Sudah Ada Di Islam Secara Lengkap Dan Ringkas Pula Usar Keren Bahkan Ketika Saya Belajar Di Harvard Selama Beberapa Tahun Tidak Pernah Ada Kata Adil Di Dalam Semua Literatur Dan Kajian Hukum Yang Dipelajarinya Justru Di Islam Banyak Didapat Kata Adil Kata Keren Keren Lalu Bercerita Suatu Hari Kami Diskusi Dan Diantara Kami Ada Seorang Profesor Yahudi Ahli Hukum Dia Bicara Dan Cerita Tentang Islam Secara Negatif Maka Saya Ingin Membungkamnya Dengan Pertanyaan Tahukah Anda Seberapa Besar Seberapa Tebal Kitab Hukum Waris Di Amerika Serikat Dia Menjawab Ya Tentu Lebih Dari Lapan Jilid Katanya Bangga Lalu Keren Berkata Jika Saya Datangkan Kitab Hukum Waris Komplit Hanya Sepuluh Halaman Dan Itu Ketentuan Hukum Waris Dalam Islam Apa Anda Bisa Mengatakan Islam Itu Agama Benar Dia Menjawab Mustahil Itu Mustahil Maka Kuberikan Kepadanya Kompilasi Ayat-ayat Quran Tentang Hukum Waris Beberapa Hari Kemudian Dia Orang Yahudi Itu Mendatangi Keren Dan Berkata Tidak Mungkin Akal Manusia Mampu Menjabarkan Hukum Waris Dan Hubungan Kerabat Dan Mencakup Semua Pihak Secara Keseluruhan Sempurna Dan Adil Serta Tanpa Menzolini Seorang Pun Seperti Itu Dengan Gata Lain Dari Isi Ayat-ayat Al-Quran Dari Tema Waris Itu Saja Sudah Dapat Disimpulkan Bahwa Tak Mungkin Itu Karya Manusia Secerdas Apapun Dia Apalagi Karya Seorang Muhammad Bin Abdullah Yang Tak Pernah Sekolah Lalu Profesor Yahudi Itu Pun Masuk Islam Ungkap Crane Crane Sosok Yang Masuk Dalam Daftar 500 Muslim Paling Berpengaruh Di Dunia Dari 1983 Hingga 1986 Crane Adalah Direktur Da'wah Islamic Center Di Massachusetts Avenue DC DC Ia Mulai Menjadi Bagian Integral Dari Komunitas Muslim Dan Menjadi Direktur Publikasi Di International Institute Of Islamic Church Dan Juga Membantu Dewan Muslim Amerika Dalam Pekerjaan Mereka Kedua Lembaga Ini Adalah Lembaga Yang Efektif Di Amerika Serikat Dan Didirikan Di Bawah Kepemimpinan Ikhwan Muslimin Pada 1994 Crane Membuka Wadah Pemikirannya Sendiri Semacam Tintang Itu ya Yaitu Pusat Pembaruan Peradaban Di Santa V Dia Lalu Dipanggil Oleh Qatar Foundation Pada 2011 Di Qatar Dia Memberikan Kuliah Tentang Bagaimana Politik Dilakukan Di Washington Dia Tinggal Di Sana Dan Mengambil Tempat Penting Di Sebuah Pusat Penelitian Besar Di Universitas Hamad Bin Khalif Di Antara Aktivitas Crane Di Masa Lalu Ada Satu Yang Sangat Penting Berdiri Bersama Usmat Islam Dalam Kekacauan Pasca 9 11 Baik Dalam Publikasi Maupun Penyataannya Ia Menentang Islamophobia Crane Menulis Banyak Buku Dan Publikasi Ilmiah Yang Membahas Tentang Perjalanan Hidup Topik Umum Seperti Pluralisme Agama Urusan Antar Agama Ilmu Sosial Islam Hak Asasi Manusia Dalam Islam Kesulitan Yang Dihadapi Muslim Di Amerika Dan Dunia Hingga Isu-isu Spesifik Seperti Masa Depan Arab Saudi Peran Muslim Dalam Kebijakan Luar Negeri Amerika Penyebaran Ikhwan Muslimin Di Wilayah Pasca Arab Spring Yang Terjadi Pada 2013 Hingga 2012 Masalah Kosovo Dan CES Menutup Pemaparan Tentang Crane Yang Masuk Dalam Daftar 500 Muslim Berpengaruh Di Dunia Itu Tak Terlepas Dari Perjalanan Crane Memeluk Islam Hingga Karya-Karanya Dalam Bentuk Tulisan Maupun Pergerakan Tulisan Ini Dibuat Saat Dr. Robert Crane Berusia 91 Tahun Sobat Teman Emang Yang Ingin Tahu Lebih Banyak Tentang Beliau Silahkan Misa Di Wikipedia Browsing Atau Membaca Buku-Buku Tulisan Beliau Semoga Bermanfaat Bermanfaat Subhan Assalamualaikum Mawihamdik Assalamualaikum Wawahmatullahi Wabarakatuh Tinggalkan Jejaknya Di kolom komentar Ya Sob Bermanfaat Bermanfaat Bermanfaat